Ibu bagi saya adalah seorang yang inspiratif, teman, sahabat, dan juga orang yang selalu berbagi pengalaman baik dalam hidupnya, yang selalu memberikan pelukan ketika saya lelah dan jatuh, kemudian yang selalu membangkitkan semangat untuk meraih cita-cita saya dalam hidup. Hai Paranoise, balik lagi di Ibu Negara Andara bersama aku, Negita Slavina. Dan di Ibu Negara Andara kali ini, aku gak akan cuma cerita tentang kehidupan di Andara, tapi juga seluruh warga negara di luar Andara untuk berkeluh kesah dan juga pastinya cerita-cerita nih kisah inspiratif mereka. Nah, untuk kali ini kita ngomongin soal sekolah, karena mempersiapkan sekolah untuk Rafata dan juga Rayanza sekarang masih kecil juga, gak kerasa banget, karena kayaknya mungkin kesini itu sebenarnya mempersiapkan anak-anak ke sekolah itu tuh sebenarnya gampang-gampang sulit. Dan buat aku, peran guru itu tuh pastinya penting banget di sekolah, karena kan kita menitipkan anak kita di sekolah kepada guru-guru di sekolah. Apalagi guru yang bisa ngajarin anak-anak harus asik juga, harus menyenangkan juga, harus anak-anak bisa nurut, wah bener-bener karakternya tuh banyak banget, sesuai dengan kebutuhan anak-anaknya pastinya ya. Nah, pas banget nih aku sekarang lagi bersama seorang guru, ada Ibu Ariyani Wahi Pertiwi. Ibu apa kabar? Alhamdulillah baik. Nah, Ibu Ariyani ini adalah Ibu Guru. Ibu Guru dong ya, bukan Bapak Guru. Seorang guru dari SDN Sukapura 05 Pagi. Nah, beliau ini Masya Allah banget punya inovasi dalam sistem pembelajaran di sekolah. Jadi katanya bisa bikin anak-anak itu betah di sekolah, bener gak? Bener. Bener? Bener. Nah, tapi sebelum kita ngulik gimana caranya bikin anak-anak itu jadi seneng dan juga betah, emang Ibu dari kecil cita-citanya jadi guru gitu. Nah, karena sejujurnya aku tuh dulu waktu kecil tuh pernah juga terbesit cita-cita pengen jadi guru TK gitu. Dan menurut aku kayaknya kebanyakan, gak tau ya, kebanyakan teman-teman aku yang jadi guru beneran itu memang punya cita-cita dan punya dedikasi tinggi terhadap pendidikan dari dia kecil gitu. Sebenernya itu kan karena papa saya ya. Oh gitu. Udah kalau perempuan jadi guru aja karena bisa ngedidik anaknya, terus juga pulang gak lama-lama kayak orang kantoran. Ya sudah lah saya. Karena pulang anak sekolah, pulang sekolah, pulang sekolah. Tapi bukan yang harus nge-ponton dulu ya? Monten-monten iya, tapi gak kayak sekarang ternyata guru itu pulangnya sore juga. Iya kan sore juga. Itu kan pas jaman bapak saya. Pas sekarang ternyata tuh udah berbeda, guru itu kan harus kreatif, harus inovatif, dan juga harus melihat kebutuhan anak-anak lidiknya gitu. Jadi ya saya lama-lama menyukai dunia itu. Suka juga gitu akhirnya. Nah kalau Bu Ariyani ini, gurunya tuh sebagai guru masih honorerka, atau sudah PNSK, atau cita-cita mau keluar jadi PNS, mau swasta aja, apa gimana nih Bu? Aku udah, alhamdulillah kebetulan tahun 2021 diangkat jadi P3K, karena di ASN sekarang... P3K itu aku taunya itu. Pertolongan pertama. Beda ya? Bukan, itu jadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Iya, tapi ASN juga setara dengan PNS. Cuman bedanya, iya, adalah perbedaannya sedikit, tapi... Ada perbedaannya. Seperti itu. Kalau Ibu, sekarang ngajar kelas berapa Bu? Saya kelas 4, nah sebelumnya tuh pernah kelas 6, kelas 1 12 tahun. Kelas 1 12 tahun? Iya. Kalau kelas 1 kan ngerjain. Tiba-tiba kan ngerjain kelas 6. Oh gitu? Iya. Kalau kelas 1 biasanya kan ngajarin semua pelajaran ya? Iya, semuanya, sampai kelas 6 juga. Oh gitu? Guru SD tuh semua pelajaran, dia pegang gurunya. Oh, aku baru tau. Oh gitu? Kecuali, ini ya, kecuali agama sama olahraga. Oke, ini mungkin buat mungkin para nos yang bercita-cita jadi guru kali ya, gak tau ya. Kegiatan seorang guru dari pagi sampai malam yang sekaligus pasti ibu rumah tangga juga ya? Bangun jam berapa? Siap-siap jam berapa? Nah, saya kalau bangun tuh jam setengah limaan. Setengah limaan bangun? Biasanya nyiapin makanannya buat bekal. Berangkat jam 6 kurang, sampai sekolah jam 6-5. Karena kebetulan kan deket tuh sekolahnya. Oh, seolah kan? Cuma 10 menit nyampe. Emang kalau misalnya kayak jadi guru gitu, bisa milih gak sih? Sekolahnya tuh mau yang sekolah di situ gitu? Iya sih. Nah, itu dia. Karena saya dulu kan honorer dulu tuh, honorer lama ya. Terus ketika ada kebijakan pemerintah, P3K ini kan dari guru yang di sekolah tersebut. Terus dites, terus saya lulus. Jadi diangkatlah di sekolah itu. Oh, jadi karena pengabdiannya. Karena pengabdiannya. Terus, terus, terus. Masuk sekolah jam berapa tuh? Setengah tujuh. Ibu yang ini, yang nyalain bel gak? Kalau guru piket. Kalau pas piket. Oh, jadi gak cuman murid aja yang piket ya? Guru juga ada piket ya? Iya, ada piket. Jadi di sekolah saya ngajar dari setengah tujuh sampai jam 12.10. Setelah itu mengerjakannya. Kayak tadi yang Mbak Gigi bilang, monten-monten. Bikin soal, semua siap-niapin buat besok. Emang gak boleh dibawa pulang ke rumah gitu? Berat. Oh iya bener juga ya? Tapi boleh kan sebenarnya? Boleh, cuman. Sekarang, udahlah kerja. Karena kan kita ada batas untuk pulang itu jam 3. Jadi manfaatin waktu itu aja. Tapi aneh dong pulangnya cepet ya? Iya sih, cepet. Cepet dibandingin orang tanpa. Maksudnya orang kantoran gitu. Terus kayak, Biasa Sabtu Minggu juga libur. Anak sekolah libur, kita libur. Itu sih untungnya guru. Terus abis itu jam 3 pulang. Nah kalau di rumah, Kayak, tetap jadi kayak guru gitu atau kayak ibu rumah tangga? Kebetulan aku kan ikut komunitas praktisi itu. Ada teman-teman garasi. Kita, saya kan lulusan guru penggerak ya. Hantar tahun 7. Jadi setelah lulus kita, Masti harus bergerak nih. Untuk menggerakkan teman-teman. Untuk memajukan pendidikan gitu. Oh jadi abis itu main di komunitas? Iya kadang rapat atau apa. Apalah yang mau kita kerjakan. Jadi pulang ngajar kesana dulu? Ya gak setiap hari sih. Maksudnya ada event-event. Kalau sebagai guru tuh dulu waktu anak-anak sekolah tuh yang ngajarin ibu juga bukan? Anak-anak? Anak sendiri. Anak saya pernah. Dulu kan kebetulan dia di SD sama saya kelas. Pas apa di sekolah? SD dulu waktu SD-nya. SD-nya di sekolah ibu? Iya. Oh enak banget sih kalau saya sih seneng kali ya gitu. Tapi dia gak mau kalau saya dibilang ibunya guru. Kan kalau anak SD tuh biasa dengan ini ya, Menyebut nama orang tua tuh. Iya, iya. Dia gak mau. Nanti diledek-ledekin ya? Oh, diledekin. Kalau SD tuh itu. Jadi dia gak mau. Ya udahlah. Gak pernah deket sama saya juga sih. Dan kebetulan kelas 2 saya jadi wali kelasnya. Hah? Emang boleh? Waktu itu. Kalau gak salah waktu itu ada di sekolah aku tuh dulu. Kalau ibunya kan anaknya gak boleh jadi wali kelas gitu. Iya dulu itu udah lama banget. Anak saya udah kuliah sekarang. Itu zaman dulu kan masih yaudahlah gurunya juga kurang. Jadi yaudah pas kebetulan saya gitu. Jadi yaudah. Terus kalau misalnya kalau ngajar anak sendiri gimana tuh? Bukanya lebih strika atau kayak lebih galaka atau lebih santuyka atau lebih kasihan? Atau kalau di rumah gitu yang ngajarin juga? Kalau di rumah paling ingetin. Tadi disuruh apa di sekolah. Jadi seolah-olah saya bukan gurunya. Dia bilang oh gitu yaudah. Terus gak pernah nganggup. Itu sih kalau disitu sama semuanya. Anak murid ya anak murid ya semua gitu. Gak ada spesial buat dia. Gak ada? Gak ada. Oke itu kan berarti Ibu Aryani sebagai guru dan juga sebagai ibu dari anak-anak. Berarti totalnya udah berapa tahun? Udah berapa tahun jadi guru? Kalau untuk jadi guru di sekolah itu saya bisa 15 tahunan lah atau 18 tahun. Oh 15-16 tahun? Udah. Aku mau nanya deh kan banyak juga tuh kan gak tau ya kalau misalnya aku tuh aku tuh sebenernya juga awam nih maksudnya dunia pendidikan gitu. Cuma kan isu-isu kayak guru honorer gitu segala macem gitu. Berapa lama bertahan menjadi guru honorer? Lama. Lama? Makanya kan sih dari tahun 2005 ya terus baru diangkat aja 2021. Eh lama banget. 20 tahun menjadi guru honorer? Iya. Tapi ada juga KKI itu kayak PJLP gitu loh kalau di kantor ya jadi pake kontrak gitu. Kok mau? Ya bener dong ini kan pertanyaan kan banyak. Maksudnya kita kan manusia kan. Loh ini kan kita realisis ya. Butuh hidup, butuh makan, butuh ini, butuh itu. Tapi kan yang kita tau kan sebagai guru honorer itu kan pasti gak mudah dong. Sedangkan kan ibaratnya kita juga punya limit sebagai manusia kan punya limit apa tenaga energi. Iya betul. Sedangkan kita pengennya juga ngajar anak-anak dengan baik dan benar. Kadang-kadang energinya abis itu mau cari tambahan lain juga. Belum tentu punya energi gitu. Gimana bu? Iya kalau dulu alhamdulillah tuh karena kan sekarang kebijakannya kalau saya udah kayak gini statusnya udah gak boleh ngajar lagi di sekolah lain. Kalau dulu kontrak masih boleh. Dua, tiga sekolah gitu. Jadi pindah-pindah gitu. Boleh. Terus asal jamnya terpenuhi gitu. Jadi waktu itu jaman-jaman dulu itu satu hari bisa pindah berapa? Bisa dua sekolah atau tiga sekolah gitu. Seminggu itu jadi gak sehari tiga sekolah. Enggak maksudnya di jadwal untuk sekolah ini sehari selensi tasa itu Rabu Kamis seperti itu. Oh gitu. Jadi kita kadang-kadang misalnya kayak di sekolah. Eh ibu si ibu ini nih mau ketemu ibu ini gak ada lagi. Gak ada gitu. Iya gak ada jamnya. Kayak gitu. Oh aku baru dengar. Oke. Itu dulu. Gitu dulu. Tapi memang karena pastinya juga punya dedikasi tinggi terhadap pendidikan. Kenapa Bu? Kenapa maksudnya kan kalau gak punya kayak. Duh gue tuh kayaknya pengen banget nih gitu. Kan gak kalau kita cuman menulis soal ibaratnya mencari biar buat hidup gitu kan. Ya gak akan mungkin juga mau gitu ibaratnya gitu kan. Tapi kan gimana caranya kita motivasinya tuh apa gitu. Sampai segitu ibaratnya menjadi seorang guru. Ya itu nikmatnya jadi guru itu apa ya. Ketika sekitar salaman sama anak murid itu saya ngerasa ada berkahnya disitu. Hidup saya yang dengan gaji. Menurut orang-orang mungkin kurang ya. Tapi buat saya itu cukup-cukup aja gitu. Alhamdulillah cukup ya. Alhamdulillah. Terus udah gitu masih bisa pergi-pergi juga. Maksudnya gak kayak orang. Aduh segini memang bisa makan apa. Bukan yang kurang banget gitu bukan. Ya bisa sih dibilang kurang banget. Cuman Alhamdulillah itu ada aja gitu. Masih bisa buat kayak jalan-jalan. Masih bisa nonton. Makan itu masih bisa. Jadi saya ngerasa Alhamdulillah aja. Walaupun kadang kepikir kok bisa ya. Tapi yaudahlah gitu. Ternyata banyak berkahnya ya. Berkahnya itu kan gak melulus soal materi. Ternyata tuh ya gak tau ya datengnya bisa dari mana aja ya. Sehat, anak-anak. Bener-bener Masya Allah. Nah katanya Ibu Ariyani ini salah satu seorang guru yang punya ibaratnya nyeleneh. Bener gak sih? Karena membuat sesuatu yang berbeda dari sekolah-sekolah lain. Katanya bikin yang namanya Gawai De. Aduh ya itu. Itu apa ceritanya Ibu dan mulai kapan? Nah kalau Gawai De ini gini nih Mbak Gigi. Aku kan ikut pendidikan guru penggerak. Disitu diharuskan guru yang ikut pendidikan tuh mempunyai program. Programnya yang dari voice anak gitu. Anak-anak tuh mau apa gitu. Oke lah jadi saya tanya. Kalian sukanya apa sih? Belajarnya tuh pake apa sih? Pake HP Bu. Pake HP. Kok pake HP berat banget? Nanti Bu Guru susah izinnya. Enggak Bu beneran kita buat belajar Bu. Dia tuh udah ini ya. Terus jadi saya bilang oke tapi kita punya ini ya kesepakatan. Kalaupun kalian mau bawa. Apa yang buat saya supaya saya tidak terkena atau masalah gitu. Terus katanya. Iya Bu pokoknya nanti pagi kita langsung taruh di meja Ibu. Nyampe dia langsung taruh tuh di meja. Ini kan nala kelas berapa nih ngomong? Kelas 6. Oh yaudah mikir kesono ya. Kalau kelas 6 kan udah gede tuh. Jadi yaudah bener dia pagi saya lihat. Dia udah susun handphonenya dan gak ada yang nyala. Belum nyala tuh internetnya. Terus kita pembiasaan ketika masuk KBM. Yaudah saya bagi-bagiin. Ini handphone siapa? Handphone siapa? Yaudah. Ayo siap. Biasanya kita evaluasi. Terus ya dari situ udah ada kesepakatan Gawai Ide. Jadi yaudah. Setiap hari Rabu ya kita pertengahan minggu. Karena buat booster mereka kan seneng ya. Karena mereka seneng. Jadi menurut saya tuh. Saya pengen mereka tuh hari itu seneng gitu. Untuk hari Kamis Jumatnya supaya dia lebih. Nge-charge lah ya. Nge-charge. Nge-charge. Maksudnya esensinya buat apa gitu. Atau buat mencari jawaban pertanyaan kah. Atau buat. Ya maksudnya buat apa gitu. Bisa. Bisa sih. Tapi kalau saya lebih ke aplikasi yang ada ya. Biasanya tuh kita guru-guru tuh pake yang kuisis. Oh kuisis ya. Itu kan gitu ya. Maksudnya bisa melihat sejauh mana nih pemahaman anak murid saya. Di antara 30 anak ini. Siapa yang paling cepat. Siapa yang paling bisa jawab paling betul. Itu kan ada penerbangan disitu. Iya bener-bener. Nah itu sekarang. Gawai dia itu apakah ada di. Di banyak sekolah atau cuma di sekolah ibu aja. Kalau gawai dia. Saya kayaknya sih baru saya doang. Karena waktu di pendidikan guru penggerak. Juga di iniin. Ada pro dan kontra juga sih. Iya bener. Kenapa gitu. Kok bolehin pake gawai. Jadi saya balikin lagi ke orangnya. Nah seandainya bapak melihat anak bapak. Bapak tinggalkan selama 12 jam. Dia memegang handphone. Nah apakah bapak bisa tau dia tuh ngapain aja. Ngapain aja di handphone. Dengan apa aja. Nah kalau saya disini. Saya seminggu sekali. Saya mengajarkan mereka untuk coba save internet. Save browsing. Jangan cari yang macem-macem. Terus ini ada loh apa. Kalau kalian mau latihan-latihan disini. Cari-cari disini-sini. Nah dia jadi ketika dia megang gawai. Ya udah. Di safe-saving gitu. Nyar-nyar soal aja belajar gitu. Itu sih jadi. Nah itu dia. Aku juga penasaran kan. Itu tadi kan. Pasti lah banyak pro kontra gitu. Kok malah di sekolah ngajarin pake handphone. Pake gadget. Nanti kan nanti dipake buat main. MF gitu ya kan. Gitu. Apa segala macem. Pas lagi jam istirahatnya itu kan. Yang ditakutkan kan misalnya. Nah terus. Gimana tuh ibu. Kasih apa ya. Mungkin kasih. Nilai-nilai apa gitu. Buat anak-anak. Sampai mereka akhirnya bisa. Ibaratnya nurut lah gitu. Menggunakan handphone secara bijaksana. Nah iya. Untungnya pas. Penggunaan gawai ini kan. Saya juga. Pas istirahat saya kumpulin lagi ya. Anak-anak udah terkip tuh. Oh jadi istirahat dikumpulin. Gak ada yang megang handphone. Gawai gitu. Terus udah gitu juga. Pas selesai. Saya coba. Bu Guru liat dulu. Handphone kamu. WhatsApp groupnya mana. Aku bilang gitu kan. Oh suka iseng-isengnya. Cek-cek juga. WhatsApp group. Oh ini sama siapa nih. Ini bu. Yang waktu ini bu. Oh yaudah. Jadi saya bisa mantau. Anak-anak itu tuh. Pergaulannya gimana. Sekali ya. Jadi. Menurut saya. Ini jangan yang begini ya. Gini-gini. Jadi aman lah. Maksudnya. Keuntungan saya untuk program ini ya. Anak-anak tuh jadi lebih. Hah. Bu Guru gue tau lagi nih. Gue ngapa-ngapain. Jadi. Mereka agak lebih. Lebih punya kontrol jadinya ya. Bisa mengontrol mereka. Betul. Lebih kontrol gitu. Karena dengan pake si gawai ini. Seminggu sekali itu saya bisa memantau mereka lah. Gitu. Buat aman namanya kan. Anak SD yang masih labir. Bener-bener. Aku penasaran juga deh. Kan itu kan SD. Di SD itu kan. Pasti gak semuanya juga. Ada rezekinya. Punya. Handphone. Atau ada juga mungkin yang. Atau kalau ada beberapa. Mungkin temen aku juga yang belum ngasih lah. SD belum ngasih. Belum saatnya gitu. Sedangkan kan. Semuanya mungkin. Sebagian besar. Pada pake. Dan excited banget. Dengan hari si gawai day itu. Gimana nyikapinnya bu? Misalnya. Bu aku gak dikasih handphone sama mama aku. Atau kayak mungkin ada yang bilang aku. Mama aku gak mau. Ya adalah pasti. Ada satu dua. Atau mungkin beberapa orang. Gimana nyikapinnya bu? Sebelum kita ada program itu kan. Saya bikin google form ya. Untuk kesediaan orang tuanya. Oh iya iya iya. Kadang kalau anak SD ini kan. Masih handphone orang tuanya tuh. Jadi di bawah handphone orang tuanya? Iya kadang. Tapi dia ada juga handphonenya sendiri. Kadang udah pas neng ya. Terus. Kalaupun orang yang. Biasanya kan satu keluarga. Cuma ada satu handphone. Dia. Pake handphone ayahnya. Pernah waktu itu bapak nyampe nganterin. Ya Allah. Saya sama Peter Haru. Bapak kamu jadi gak pake handphone dong. Gitu. Terus. Biar kalau udah selesai dipake dibawa lagi ya. Aduh kasih. Gemes. Tapi. Maksudnya saya juga jadi ngerasa. Oh bapak ini ngedukung banget gitu. Emang. Apa ya. Welcome banget dengan program saya. Kalaupun emang lagi yang gak ada. Biasanya kan saya ada nyiapin dua handphone. Oh. Pake punya buguru aja. Kalau gak. Pake handphone buguru. Buguru apa kan pake laptop. Hanya ngawasin aja gitu. Iya 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 ngawasin pake laptop. Nah jadi tadi udah sempet dijelasin juga. Jadi pakenya sebenernya bukan aplikasi. Biasanya kalau kuisis-kuisis gitu kan bukannya. Yang udah ada. Dia di browser ya. Iya di browser bisa. Jadi bisa kayak. Iya betul. Ketik ini gitu. Ya soalnya kan saya suka ngurusin anak saya. Bener kan. Kalau di sekolah anak saya kebetulan suka banyak. Buat latihan. Tes-tes latihan-latihan itu. Pake kayak quizzes ada. Iya. Brain apa gitu. Iya. Kayak kahot. Kayak gitu-gitu. Padlet. Nah ini mungkin buat paranois yang punya anak-anak. Mau cari tambahan soal-soal. Nah itu tuh banyak banget. Banyak. Sebenernya gampang banget ya. Dengan adanya teknologi tuh sebenernya. Gampang tinggal misalnya kayak cari pelajaran ini untuk kelas ini. Soal tambahan. Masuk keluar. Keluar semuanya. Plus jawabannya. Sekarang udah gak ada yang sulit ya bu. Enggak. Udah. Apa teknologi tuh emang ngebikin kita lebih mudah. Kalau menurut saya. Terus juga. Apalagi anak-anak muda saya ini kan generasi alpha. Yang dimana teknologi tuh dominasi banget. Untuk dia dapet nangkep ilmu. Apa sih maksud bu gurunya tuh apa sih. Jadi kadang dia. Kalau pakai apa yang disenangi tuh lebih cepat gitu. Lebih cepat. Suka gak sih PR juga gak pakai. Pakai. Pakai aplikasi-aplikasi gitu. Pakai Google Form. Google Classroom. Oh pakai Google Classroom. Iya. Akuisis sih bisa. Tapi lebih gampang ya bu ya. Kalau pakai Google Classroom tuh. Iya. Menurut aku. Lebih enak. Ini jadi sharing ibu-ibu ya. Aku tuh seneng juga pakai. Emang sekolah-sekolah ini pakai Google Classroom. Karena kadang-kadang tuh anak-anak itu. Kalau misalnya. Cuma dicatatat doang suka lupa. Betul. Kalau gurunya itu taruh di Google Classroom. Kita jadi pengawasannya juga jadinya lebih mudah gitu ya. Kita buat sebagai ibunya juga gitu. Betul sekali. Nah coba boleh ditunjukin gak sih bu? Yang kuisis. Kuisis. Kalau kuisis itu browser kan? Iya. Jadi kalau gurunya kan. Terus soalnya juga dari ibu kan biasanya. Ada beberapa yang kita bisa bikin soalnya. Iya. Ada juga teman-teman yang udah pada bikin. Biasanya udah kamu cari-cari. Disitu kan banyak tuh. Umur berapa, kelas berapa, terus pelajaran apa gitu. Misalnya kelas berapa bisa gitu. Ya. Ini misalnya. Bentar kerjain soal ya. Biasanya itu. Aku biasa kalau ngawasin anak-anak. Jadi biasanya dikasih link. Misalnya link quiz. Misalnya quizzes. Atau pelakuat dikasih link. Terus nanti. Anak-anaknya itu. Kayak ibaratnya sign in. Pakai namanya masing-masing. Nanti skornya itu. Biasanya scoreboardnya. Nanti gurunya tahu ya. Siapa yang paling banyak. Siapa yang gitu. Jadi kayak online gitu. Sebenarnya kayak game online gitu. Tapi ini buat kerjain soal-soal gitu. Soalnya biasanya bisa datang dari gurunya. Atau soal-soal yang udah ada gitu. Nih misalnya enter namanya. Mbak Gigi namanya. Oh ini aku masukin nama nih. Gigi. Enter. Mbak Gigi udah masukin. Aku start ya. Oke start. Ya. Udah mulai belum? 4, 3, 2, 1. Oke selamat mengerjakan. Terima kasih ibu. Terima kasih ibu. Cepat atau lama aja sebuah lagu disebut dengan tempo. Terus biasanya nanti udah langsung keluar. Bener apa enggak gitu. Minter sekali. Terus nanti beberapa kayak quiz gitu bisa diulang. Betul. Kalau misalnya ada yang salah gitu bisa diulang gitu. Bisa di-freeze. Acapella adalah bernyanyi. Dengan banyak suara. Dengan banyak suara yang diiringi instrumen. Terus nanti sama dengan paduan suara yang dengan banyak suara tanpa iringan instrumen. Jago banget. Aku suka ada iklannya. Iya bener. Tapi anak-anak suka ketawa kalau ngetikannya itu apa sih nih bu. Warna primer yaitu merah, kuning, biru. Yang utama. Yang utama, iya. Yang utama. Terdas. Terdas sekali. Terdas sekali. Terdas sekali ini ya. Teknik pernafasan yang baik digunakan dalam bernyanyi adalah pernafasan diafragmat. Betul. Betul semua. Cukup kali ya. Banyak loh. Ini udah bener terus sih Cila. Bener terus. Ini nanti saya download Excel. Kelihatan. Siapa yang bener. Siapa yang bener. Bener lagi udah. Bener pinter banget. Terlalu banyak bener lah. Luar biasa. Oke. Nah kalau pengalaman aku pribadi. Ken pernafasan tuh juga sering dapet tugas kayak gini di sekolah. Kadang-kadang dikerjain di sekolah. Enggak sih. Kalau di sekolah kan emang gak boleh bawa. Jadi kalau di rumah tuh dia suka ada beberapa tuh quiz-quiz kayak gini. Itu sering. Apalagi zaman yang dulu pas lagi masih online. Pandemi. Iya. Itu sering banget gurunya tuh ngasih soal-soal di kahut dan juga di quizzes ini. Gitu. Dan seneng karena. Apa ya. Kalau misalnya kayak nulis pake misel atas pake tulisan itu kan gak belum ketahuan kan. Kayak temennya udah bener apa salah. Beberapa aplikasi soalnya bisa ngeliat leaderboardnya gitu kan. Jadi mereka tuh seru gitu. Belajarnya. Lebih apa ya. Variatif gitu ya. Dan antusiasnya juga luar biasa gitu buat anak-anak gitu. Jadi pasti anak-anak yang baru ini seneng banget ya. Iya seneng banget. Seneng banget. Walaupun kan kadang-kadang kan kita mungkin sebagai ibu-ibu ini. Kayak semata ibu-ibu. Pandangannya kan kalau misalnya. Oh anak-anak gue boleh bawa handphone ke sekolah. Kita mikirnya tuh anak-anak tuh boleh main handphone. Apa segala macam. Padahal sebenernya. Cuma ngerjain soal aja. Tapi tetep juga dengan pelajaran-pelajaran. Kalau kendala-kendalanya. Ada sih. Kalau kayak dulu kan pro-kontra. Tapi ya saya balikin lagi kalau emang ibu bisa menjamin anak di rumah seharian megang handphone. Dengan keadaan saya seminggu sekali itu ya silahkan gitu. Tapi mereka juga. Ya sudah bud. Impactnya tuh pas di rumah mereka gak terlalu kayak pengen megang handphone gitu. Bener-bener. Setuju. Aku kebetulan waktu itu ngobrol juga sama salah satu temen. Dia menerapkan peraturan ke anaknya itu. Akhirnya boleh main setiap hari tapi setengah jam satu-satu jam. Itu lebih baik daripada cuman ngebebasin anak itu satu minggu doang full main game. Kadang gak mau jadi gak mau pergi gak mau ngapa-ngapain. Tapi karena dia terbiasa dengan sehari-hari yaudah biasa aja gitu. Gak akan juga yang gimana-gimana. Walaupun memang pada kenyataannya aku pribadi sendiri juga merasakan bahwa gadget ini tuh. Tricky ya gitu. Maksudnya bisa anak-anak itu bisa tenggelam dalam keburukannya. Tapi juga kalau dihilangkan sama sekali juga untuk di udah di era yang sekarang ini tuh gak mudah gitu. Karena yang ada satu bisa ketinggalan. Yang kedua jadinya banyak kesulitan-kesulitan yang akan dihadapin juga gitu. Kalau misalnya memang di stop banget gitu. Jadi memang menurut aku aku seneng banget aprihasi sama Bu Aryani. Karena mengajarkan anak-anak ini untuk lebih bijaksana dalam menggunakan gadget itu yang paling penting. Di saat dia punya sense untuk lebih bijaksana. Jadinya mungkin kemungkinan-kemungkinan buruk itu bisa lebih terhindari gitu. Betul sekali Mbak Gigi. Jadi impactnya juga ke anak saya tuh untuk lulusan kemarin tuh banyak yang masuk negeri juga. Terus guru SMP juga appreciate. Wah bagus nih jadi saya gak terlalu sulit untuk ngajarin mereka untuk komputer atau apa. Jadi mereka udah ke kanva juga mereka udah biasa gitu. Oh udah biasa. Bikin proyek-proyek seperti itu. Bikin proyek pake handphone. Mereka udah tau gimana caranya. Jadi gak melulus soal. Bikin player. Pake. Apa namanya. Dipake buat main game terus. Udah gak terlalu game sih mereka jadi lebih apa ya lebih bijak menggunakan handphonenya. Nah balik lagi ke masa lalu Ce. Bukan becahan masa lalu. Kalo Ibu Arana dulu lulusan SPDK. Iya. Saya guru sekolah pendidikan dasar. Pendidikan guru SD. Guru SD. Nah kan ini tuh pake aplikasi-aplikasi gini. Belajarnya belajar karena sendirikah gitu. Di antara kalangan guru-guru ataukah dulu waktu itu di. Tapi berapa tahun yang lalu ya Bu. Aduh maaf salah lagi saya. Tapi gak apa-apa sih. Kalo saya mungkin karena lingkungan saya kayak suami saya kan juga guru. Dia juga. Oh sama-sama guru juga. Dia guru SMK. Jadi teknologi dia lebih mumpuni lah. Jadi saya bisa belajar. Pake gini nih Bu gitu. Gak apa dong anak yang muridnya gitu. Terus kalo anak saya juga kebetulan dia kulir di multimedia gitu. Jadi lebih bisa banyak dapet apa ya inspirasi dari mereka gitu. Oh saya coba deh di anak murid nih biar mereka senang. Tapi kita diarahin gitu. Nah Bu Aryan ini kan punya pembelajaran berdiferensiasi. Itu apa tuh Bu? Boleh cerita gak? Diferensiasi itu pembelajaran baru ya. Jadi kita yang tujuannya mengakomodir kebutuhan gaya belajar anak. Bener. Karena setiap anak tuh sebenernya gak bisa disamain ya. Iya. Berbeda. Bener. Jadi kita biasa kita melihat dulu dari profil dia, latar belakangnya. Terus juga bisa kita masukkan dia ke dalam anak yang audio atau visual atau kinesthetik gitu. Itu biasa di tes dulu kah gitu kan? Karena ada beberapa kan waktu itu kalo anak lo aku tes bakat kayak gitu. Atau kan memang dinilai gitu aja? Kalo saya liat dari profilnya dia sama nilai-nilainya. Misalnya kalo dia anak yang smart biasanya untuk di tes biasa itu dia masuk anak yang audio. Apa? Anak audio gitu. Yang bisa melihat. Kemudian kalo yang anak yang biasa ditayangin visual, youtube segala macem dia lebih paham. Nah mungkin saya masukin dia ke visual. Oke. Yang gak bisa diem itu yang kinesthetik. Yang senangnya jalan cari soal gitu. Iya. Jadi setiap anak tuh beda-beda. Terus kadang-kadang suka ini gak sih Bu? Jadi pada ngiri-ginian. Iya bener. Bu, kok ini dikasih ini tuh? Pasti kan gitu kan? Bener sih. Karena sebenernya anak-anak tuh pada seneng berjalan-jalan. Tapi karena emang, tapi ada juga anak yang diem sih. Yang senengnya ke perpus gitu. Dan gak banyak. Jadi saya pikir yaudah coba metode yang ini aja kamu cobain dulu ya. Nah saya liat tuh nilainya. Kalo emang dia lebih bagus ya mungkin dia cocoknya disitu. Paling saya cuma tinggal jelasin ke dia gitu. Disesuaikan satu-satu gitu ya. Mengarahkan anaknya. Selama mengajar berbelas-belas tahun. Ada cerita yang tidak terlupakan gak Bu? Oh banyak banget itu. Aku dulu pernah kelas satu. Satu tuh bisa 10 tahunan ya Mbak Gigi. Dari kurikulum 2013 yang tadinya. Hafal mati itu sih ya. Kurikulum 2013 kan baru tuh. Terus berubah lagi kemarin merdeka belajar gitu. Jadi itu 10 tahun saya ngajar kelas satu. Ya ngerasa kayak tiap tahun kayak gimana lagi ya orang tua murid saya. Karena kan kita belum tahu ya. Baru lagi ya anak ketemu ibu baru gitu kan. Kayak gimana ya ntar anak muridnya nerima saya enggak gitu. Namanya saya kan bakalan jadi ibunya mereka gitu. Terus yaudahlah ya itu aja dilemanya. Kalo kelas satu kan biasanya bukan ngajarin anaknya aja. Tapi kayak ngajarin ibunya. Yang banyak bertanya. Benar-benar. Ibunya banyak-banyak ya. Jadi kayak ngajarin ibunya gitu. Gitu sih. Oh satu lagi aku penasaran nih. Sebagai seorang ibu dan seorang guru. Kadang-kadang suka merasa. Gak tahu ya kalo aku pribadi kadang-kadang kan. Kita sebagai ibu yang bekerja tuh kadang-kadang suka ada merasa bersalah gitu. Kayak waktu. Aduh. Ya waktunya jadi lebih banyak untuk kerja gitu. Malah gak ngurusin anak. Nah ini mungkin ditambah lagi sebagai seorang ibu. Tapi bukan ngurusin anaknya. Ibaratnya gitu ya kasarnya. Tapi ngurusin anak orang. Rasanya gimana bu. Iya kadang suka kayak gitu. Kayak misalnya kita harus ngambil rapor. Tapi saya harus ngebagiin rapor nih. Iya benar-benar. Itu kan kita dilema ya. Kadang WA ke gurunya. Bentar ya bu saya bagian rapor. Anak murus saya dulu saya terakhir aja gitu. Jadi kalo ada event apa juga paling. Ya kita minta tolong sama guru yang itunya gitu. Kalo saya juga kan banyak tanggung jawab. Anak-anak lebih banyak gitu ya. Mungkin anak saya sih yang lebih. Bunda gak ada. Hari pertama kan harusnya bunda ada gitu. Oh gitu. Tapi anak-anak mungkin lebih ngerti kali ya. Iya. Nah kira-kira ke depannya ada inovasi-inovasi. Apa lagi nih bu? Banyak sih. Kalo saya lebih ke anak tuh. Lebih karena dia seneng bergerak gitu. Jadi saya lebih ke anak-anak tuh. Menggunakan prakarya atau apa. Pokoknya tangannya tuh bergerak. Jadi gak cuma buat mulis. Dia anak kan gak terlalu bertah ya. Sensorinya ya. Apa namanya motoriknya biar jalan ya. Iya berjalan. Terus juga dia. Kita cari ide-ide yang lagi happening sekarang. Mudah-mudahan nanti semuanya tuh bisa untuk memajukan pendidikan Indonesia. Amin. Amin. Nah tuh seru banget nih. Paranoi semua obrolan kita. Bareng sama ibu guru Aryani. Dan pastinya nih buat ibu-ibu semua. Semoga anak-anak ini selalu dilindungi. Dari per-gadgetan-gadgetan yang tidak baik untuk anak-anaknya. Maksudnya adalah. Supaya gadget itu bisa menjadi teman baik buat anak-anak para noise semuanya. Nah makanya nih buat semua para noise. Dengerin terus nih Ibu Negara Andara. Buat tau kisah-kisah inspiratif lainnya. Eksklusif cuma di noise. Jangan lupa subscribe, comment, like, share ini ke temen-temen kamu. Si para noise. Hai terima kasih udah setiap menonton Ibu Negara Andara di noise. Gak cuma denger kisah inspiratif dari tamu-tamu aku. Aku juga pengen juga nih. Dengar cerita kisah inspiratif dari kalian juga. Yuk share cerita inspiratif kamu lewat TikTok. Caranya upload konten cerita inspirasional tentang ibu ke TikTok. Kontennya bisa berupa cerita inspirasi dari ibu sendiri. Ataupun cerita dari relatif terdekat kamu. Seperti teman, tetangga, keluarga dan sebagainya. Nah nanti pas di upload, jangan lupa pakai hashtag Sekumpulan Cerita Ibu Bersama Noise. Upload sebelum tanggal 13 November 2023. Nanti konten yang paling menginspirasi akan diundang ke Andara untuk podcast bersama aku. Dan juga mendapatkan hadiah senilai 3 juta rupiah dari noise dan juga rangs.